Intro Tifo Sigelorosi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point Channel khusus berita AS Roma dan klub-klub 3 Italia Serie A Di edisi ke-239 ini kita akan bahas berita seputar laga pertama babak 16 besar Liga Eropa Yang akan mempertemukan antara AS Roma dengan kuda hitam asal Inggris Brighton Kabar dari Paolo Dybala dan Lorenzo Pellegrini Dan tentunya kabar menarik dari AS Roma dan Liga Italia Serie A lainnya AS Roma akan menghadapi laga kursiwat saat akan menjamu Brighton di lag pertama babak 16 besar Liga Eropa De Rossi mengabarkan bahwa skuadnya akan komplit kecuali Rick Kasdob yang masih harus mendapatkan berleksan lebih lanjut lagi De Rossi juga tentunya menyebutkan rasa hormat dirinya terhadap pelatih Brighton yang juga asal Italia Roberto Dederby Dan tetap yakin bahwa laga nanti malam akan berlangsung ketat De Rossi juga menyebutkan bahwa kali terakhir AS Roma bermain di Liga Champion adalah Kala De Rossi masih bermain untuk AS Roma dan momen tersebut sudah cukup lama Bahkan terasa seperti 20 tahun yang lalu Klub se-level AS Roma tidak bisa selama itu absen di Liga Champion Dan hanya bermain di Liga Eropa level kedua Dan harus segera bangkit dan segel tiket ke Liga Champion di musim yang akan datang Striker AS Roma Pauli Diwala menyebutkan dalam wawancara yang ia lakukan tentang rasa kagum yang ia rasakan Kala berada dan memperkuat AS Roma Ia menyatakan bahwa ia sering melihat video tentang Roma Namun hal tersebut akan dapat terasa lebih saat sudah berada dan hidup dan tinggal di kota Roma Di Bala mengakui bahwa ia tetap menjadi orang Argentina Namun Italia akan menjadi rumah kedua bagi Di Bala Barcelona kini menjadi tim ketiga yang tampak juga mengincar Paolo Di Bala di musim panas 2024 nanti Meski merasa cocok di kota Roma Belum ada kontrak baru untuk Di Bala hingga saat ini Sehingga rilis 12 juta dari klub-klub luar Italia akan dapat diaktifkan Selain Barcelona, West Ham dan Atletico Madrid Juga tampak menguapkan keinginan mereka untuk mendapatkan jasa striker Paolo Di Bala Sementara itu kapten kedua AS Roma Gianduka Mancini turut bangga atas tingginya anime fans AS Roma Untuk terus memenuhi stadion Olimpico Roma Mancini juga tentunya akan lebih bangga bila fans dapat bernyanyi riang dan bahagia di akhir pertandingan Tentunya dengan hasil positif yang diraih oleh AS Roma Mancini juga menyebutkan peran di 3,5 back yang ia emban Setelah dulu di masa Fonseca Mancini juga sempat mengambil peran serupa Kala nyari seluruh pemain tengah bertumbangan Sebagai cerita tambahan, laga versus Brighton akan menjadi laga full stadium ke-50 Selama Frikin menjadi pos AS Roma Kedatangan De Rossi juga tampak membuat pemain tengah Leandro Paredeskian settle Dengan posisi yang ia emban di lapangan Dan De Rossi tampak mencoba melakukan replika dirinya sebagai deep midfielder yang akan mengawali serangan dari lini belakang Paredeskian juga beberapa kali bermain dekat dengan back toon untuk membantu serangan AS Roma Laga versus Brighton juga akan menjadi spesial bagi Paredeskian ini Khususnya karena dirinya akan menjadi pemain AS Roma pertama dalam sejarah Yang tampil 7 kali beruntun di babak 16 besar kompetisi Eropa Hanya De Rossi dan Totti yang memiliki rekor lebih baik yaitu 8 kesempatan Namun tidak dilakukan secara beruntun Dari babak 16 besar Liga Champion, Lazio tersingkir dari fase tersebut Dan kini hanya dapat fokus ke Liga dan Piala Domestik Dengan demikian, Italia kini tinggal menyisakan 6 klub saja di kompetisi Eropa Setidaknya hingga episode ini dibuat Tifosi Klerosi, sekian berita adisi ke-239 ini Komen untuk berikan pendapat Anda tentang laga AS Roma versus Brighton Kabar minat Barcelona untuk dibalap Dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan berita AS Roma dan Liga Italia Serie A lainnya Forza Roma Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!